Kita kembali ke informasi seputar banjir di Ibu Kota Pemirsa Banjir yang melanda Kampung Melayu kini mulai berangsur-surut. Dan untuk melihat situasi terkini di Kampung Melayu, Jakarta Timur, kita saparkan kami Wan Aniska di sana. Wan Aniska, bagaimana sore ini situasi banjir apakah sudah benar-benar surut di kawasan tempat Anda melaporkan? Wan Aniska. Ya, baik Pandi. Saat ini saya masih berada di kawasan Kampung Pulau, Jati Negara Barat, Jakarta Timur. Memang Senin lalu kawasan ini digenangi oleh banjir sekitar 1 hingga 1,5 meter. Namun untuk kondisi terakhir di kawasan ini sendiri, jalanan sudah dapat dilalui oleh mobil-mobil dan kendaraan sehingga lalu lintas di kawasan ini sudah mulai lancar. Tadi memang pada pukul 11 dan 12, kawasan ini masih digenangi oleh air sekitar 40 cm. Namun dari pihak PPSU kemudian juga dari damkar secara bersamaan melakukan penyedotan di jalan ini dengan mengerahkan sejumlah 7 pompa air agar genangan air yang ada di Kampung Pulau ini cepat surut. Dan tadi juga kita sempat bertemu kepada dinas dari Tata Air DKI Jakarta yang mengantisipasi hal ini dengan menyediakan beberapa tempat pengungsian umum sementara. Namun beberapa warga di sini juga enggan untuk diungsikan dan masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing untuk menjaga barang-barang berharga yang mereka miliki. Memang penuturan dari warga setempat banjir kali ini tidak separah sebelumnya karena sudah dilakukan normalisasi di Kali Ciliwung sehingga nanti diperkirakan pada puncaknya sore hari penyurutan dari Kali Ciliwung akan terjadi penyurutan sekitar 10 hingga 20 persen. Meski terdapat masih banyaknya tumpukan sampah kemudian kayu di Kali Ciliwung namun pihaknya sudah mengantisipasi setelah air di kawasan ini surut maka pihak dan dinas kait yaitu dari dinas Tata Air akan membangun pintu air di kawasan Kampung Pulau ini. Kembali ke Anda. Terima kasih Wan Aniska yang melaporkan langsung dari Kampung Pulau Jakarta Tibur.